airnya udah kosong ini bisa lu lipat sekecil ini jadi bisa lu lipat kecil jadi nantinya ketika air ini kosong atau water tank ini udah kosong ini tidak akan makan tempat lagi lu bisa memastikan air ini layak dikonsumsi atau tidak ya dengan menggunakan water filter ini jadi oh hai selamat datang lagi di channel gua bang ikil TV sekarang gua mau ngerekomendasiin ada sembilan produk yang wajib lu bawa nih kayaknya nih tapi ada beberapa yang kayaknya tuh nggak jadi prioritas akhirnya ditinggalkan nih disini disini ada sembilan barang yang mana ini ya selalu gua bawa juga ketika gua melakukan pendakian atau kemcer-kemcer tapi kalau kemcer-kemcer sih ada yang nggak gua bawa tapi kalau emang daki gunung ini pasti gua bawa nih barang-barang ini pokoknya disini ada sembilan produk yang nantinya mungkin bisa lu juga punya karena memang disini penting banget nih nanti disini akan gua kasih tahu ini pentingnya buat apa juga terus ini fungsinya buat apa kenapa kalau nggak dibawa gitu-gitu nah sekarang gua akan bahas dulu dari produk-produk yang memang nempel di badan dulu nih nanti-nanti langsung ke produk-produk yang tidak nempel di badan artinya beberapa barang yang khusus untuk kelompok gitu untuk banyak orang lah fungsinya yang pertama yang buat nempel di badan dulu nih dari bagian atas dulu yang pasti ini sih headlamp nah ini headlamp headlamp di sini sih kayaknya sih tidak lupa lah kalau headlamp ini pasti selalu bawa gitu kan cuman disini mau nunjukin nih gua di sini lu bisa pilih headlamp yang ada dua tipe yang mana ini di charge nih jadi lu nggak perlu ngeluarin biaya lagi untuk beli baterai nih nah kalau ini pakai baterai nih dan ini pun mempunyai harga yang beda-beda tapi di sini harganya murah sih karena gua dapetinnya murah juga kalau nggak salah sih ini sekitar 60 ribuan gitu yang di charge ini yang itu kalau nggak salah 30 atau berapa gitu nah cek aja untuk harganya di bawah di deskripsi video yang pasti di sini kalau untuk si lampu-lampu ini bisa lu jadikan pilihan artinya kalau emang lu mau yang dicas ya lu pilih yang ini ini kayaknya belum gua cas lagi makanya agak soak terus kalau yang ini yang pakai baterai biasa pakai baterai-baterai A3 lah gitu ya ini pakai baterai-baterai A3 gini dan ini enggak usah mahal-mahal itu harganya cukup murah kalau yang ini di charge nih jadi baterainya udah nempel dan disini ada untuk tutupan charge aja dan ini rata-rata untuk headlampnya ini hujan masih bisa dipakai karena ini udah pakai IPX lah untuk si perlindungan waterproofnya atau teknologi waterproofnya jadi ketika lu nanti butuh headlamp lu bisa jadi rekomendasi ini harganya enggak mahal ada yang di charge dan ada yang pakai baterai A3 ini jangan sampai lupa fungsinya buat apa tentunya fungsinya ketika lu mendaki di tengah malam atau maghrib-maghrib headlamp ini sangat dibutuhkan untuk penerangan di jalan terus untuk masak-masak malam atau untuk lu mencari air atau ngambil air malam-malam ke sungai atau ke aliran air lu perlu banget untuk headlamp dan untuk tidur juga bisa untuk headlamp ini untuk summit pokoknya headlamp ini sangat-sangat penting untuk dibawa ketika lu melakukan pendakian buat lu pendaki pemula jangan sampai ketinggalan untuk headlamp ini ini wah ini penerangan banget obor banget lah ketika lu melakukan pendakian untuk si headlamp ini terus yang menempel di badan lagi kita ke bagian agak bawah di sini ada sarung tangan nah sarung tangan di sini ada beberapa tipe sebetulnya lu bisa memilih sarung tangan yang udah waterproof kalau ini gua saranin sarung tangan buat tidur yang mana ini memakai bahan-bahan polar dan ini ini dari Kilimanjaro ada dua warna nih untuk harganya juga nggak mahal nanti lu cek aja di bawah dan ini ada cantolannya gini nih di bagian sini jadi ketika lu tidak dipakai ini biar tidak lepas-lepas atau jauh dari pasangannya jadi lu tinggal cantol aja di sini pakai bakal dan di sini bahannya full untuk bahannya itu memakai fleece atau bahan-bahan polar jadi ketika lu pakai di sini bagian dalam polar bagian luar polar dan yang unik di sini di sini ada lubang nih yang mana ketika lu mau main handphone di sini bisa lu keluarkan telunjuk lu sama ibu jari lu di sini jadi ketika lu mau ngetik-ngetik handphone mungkin masih di basecamp atau masih ada sinyal atau mau selfie-selfie segala macem jadi lu nggak perlu untuk membuka sarung tangannya full karena dingin jadi lu tinggal keluarkan aja nih telunjuk sama ibu jari lu dari sini dari bawah sini kalau untuk dari sininya full untuk si bahan fleece dan di sini ada karet nih karet yang mana ini beluk banget gua lebih suka pakai sarung tangan yang polar kayak gini atau fleece kayak gini karena ini nyaman dipakai tidur dibandingkan bahan-bahan yang waterproof kadang suka kaku dan suka agak keras gitu terus ketika summit ya lebih nyaman juga ya resikonya paling ketika hujan atau terkena embun di daun-daun atau air ya di sini langsung tembus ke dalam kalau banyak itu juga kalau dikit memang enggak kalau yang waterproof atau water apple gitu kan enggak karena emang dia langsung ditolak airnya ke bagian dalam jadi ada plus minusnya juga lah tapi kalau gua pribadi kalau buat tidur sama summit gua lebih suka pakai yang polar kayak gini karena lebih nyaman dan tidak terlalu kaku lah apalagi di jari-jarinya ini bisa keluar untuk telunjuk sama tangan kita jadi ketika gua mau ngeplok-ngeplok atau selfie atau fotoin temen jadi bisa langsung disentuh untuk si layar handphonenya jadi lu bisa pilih ada dua warna di sini harganya gak mahal tinggal cek aja untuk harganya di deskripsi video ini terus yang menempel di badan lagi yaitu di bagian paling bawah di bagian kaki kita yaitu gator nah di sini gatornya juga dari Kilimanjaro outdoor store di sini dan ini warna hitam kalau untuk gatornya sih sebetulnya umum aja di sini ada tali di bawah tuh untuk nantinya dicantol ke sepatu kita ke bawah sepatu kita terus di sini ada cantolan juga yang nantinya dicantol ke tali sepatu di kaki kita terus untuk pembukaannya sih sama aja sebentar lu gua coba tuh satu nah pembukannya sama aja nih pakai velcro di sini nih tuh untuk pembukannya pakai velcro dan ini udah disesuaikan dengan lingkaran kaki-kaki orang-orang kita ya jadi dijamin muat ketika lu kakinya agak besar atau gimana pun ini emang udah disesuaikan nih dan ini fungsinya sebenarnya buat apa sih ya kalau buat orang-orang yang udah expert di gunung udah pasti tahu lah untuk fungsinya tapi kalau buat pemula mungkin belum tahu kalau si gator ini digunakan ketika lu melakukan pendakian dan jalurnya itu banyak pasir biasanya kalau lu melakukan pendakian itu jalurnya banyak pasir itu ketika ada pasir masuk ke kaki lu itu akan sangat-sangat ganggu untuk jangka 30 menit atau satu jam itu akan lecet banget kaki lu di bawah makanya untuk mengurangi resiko itu si sepatu kita itu di bagian lubangnya itu yang di atas tumit itu ditutup oleh si gator hingga ke lutut kita jadi emang ini kan panjangnya itu sampai ke bawah lutut kita jadi untuk pasir-pasir yang akan masuk melalui lubang di atas tumit kita itu akan dihalangi oleh si gator ini termasuk untuk air juga untuk perlindungan dari serangga perlindungan dari pacet juga ini bisa sangat ngebantu yang pasti sih yang paling kerasa menurut gua ketika lu misalnya summit dan disitu jalur pasir kayak semeru mungkin atau guntur gitu itu perlu banget pakai gator karena pasirnya bener-bener tinggi karena ketika pasir masuk akan lecet kalau ditutup pakai gator ini akan mengurangi resiko tersebut jadi bawa aja untuk si gator ini jadi ketika lu nanti menemukan jalur-jalur yang tadi gua sebutin lu langsung bisa pakai untuk si gator ini ini dari kelimanjaro ini dari kelimanjaro harganya juga enggak terlalu mahal lu cek aja deskripsi video ini oke itu yang untuk nempel ke badan kita dan ini untuk fungsi kelompok nih yang selanjutnya nih yang pertama untuk si muk-muk dulu nih muk kan bisa satu dipakai berdua atau bertiga gitu ya kita ngopi kan biasanya juga join gitu ini muknya ada dua dari daula giri sama dari one two cups disini nih kalau yang ini pakai gantungan karabiner juga tidak ada tutupnya polos aja gitu ini kayaknya sih 200 mili atau 250 mili ini untuk si volumenya jadi disini pakai karabiner jadi tinggal dicantol di carrier juga bisa atau di waistback lu bisa dan ini pakai stainless steel nih untuk si bahan-bahannya terus yang satu lagi dari daula giri ini tidak pakai karabiner tapi udah ada gagangnya juga yang mana gagangnya bisa dilipat disini dan disini mempunyai tutupan nih ini untuk si bagian atasnya nih ada tutupannya gini jadi mempunyai tutupan yang mana ini kayaknya sih 350 mili ini untuk volumenya dan disini ada karet jadi karet ini fungsinya untuk menutup ketika air ada di dalam tidak bakal tumpah gitu karena disini udah ada karetnya gitu terus disini ada pembukaannya ketika lu mau minum lewat sini ya lu tinggal buka kayak gini aja jadi ini ada dua muk yang berbeda ini yang punya tutup ini yang enggak ini ada karabiner ini enggak pakai karabiner ini bisa digantung ini tidak bisa digantung dan tinggal lu pilih aja ini harganya juga enggak mahal nih lu langsung cek aja di deskripsi video ini jadi ketika muk ini biasanya sih gua disimpan di luar carrier nih kalau memang ada karabinernya gitu jadi ketika mau ngopi-ngopi di jalan lu tinggal langsung keluarin aja untuk si muknya karena akan langsung di carrier terus barang berikutnya ada disini water filter nih disini ini ada satu paket water filter yang mana water filter ini sangat-sangat penting ketika lu bawa ke hutan jadi ke hutan itu ketika hutan-hutan kering atau hutan-hutan basah sekalipun ketika lu menemukan genangan air atau aliran air atau apapun itu lu bisa memastikan air ini layak dikonsumsi atau tidak ya dengan menggunakan water filter ini jadi bakteri mungkin atau apapun itu bisa disaring menggunakan water filter kayak gini jadi lu enggak sembarangan langsung minum air itu mentah-mentah tapi udah di filter dulu untuk bakteri segala macamnya melakukan water filter ini yang mana ini untuk si bisa lu langsung nantinya sedot langsung kayak gini ke air langsung jadi sedot lewat sini airnya lewat sini bisa pakai selang juga kalau emang kependekan lu bisa sedot kayak gini atau lu bisa ambil lewat suntikan sini langsung lu masukkan ke dalam sini untuk si ini ya untuk si airnya nanti ini bisa jadi tempat untuk persediaan air yang mana air ini udah di filter melalui water filter disini jadi bisa lu langsung minum lewat si water filter ini atau bisa lu tampung dulu buat nanti di perjalanan stok lewat ke penampungan air disini jadi water filter ini penting banget lah ketika lu ke hutan apalagi posisi di hutan gitu ketika lu ragu untuk meminum air yang lu temukan atau genangan air yang lu temukan lu bisa menggunakan water filter kayak gini ada juga jenis water filter yang sedotan bisa langsung lu minum kalau ini lebih ke harus ditampung dulu ke sini aja biar buat stok juga oke itu barangnya yang tadi terus kita bahas ke barang yang berikutnya disini ada flashit nih disini ini flashit buat kelompok yang mana flashit ini fungsinya untuk sel terdadakan ketika lu di perjalanan tiba-tiba hujan dan temen-temen lu ada yang tidak membawa jas hujan lu bisa bentangkan langsung si flashit ini sebagai sel terdarurat untuk lu dan temen-temen lu disini ada ukuran 3x4 ada ukuran 2x4 ada ukuran 3x3 eh 2x3 3x3 3x4 sama 4x6 yang umum diproduksi oleh brand-brand Indonesia untuk si bahan-bahannya sih rata-rata pakai bahan-bahan kayak gini bahan-bahan yang lebih tipis dan tips dari gua ketika masang flashit itu harus bener-bener kencang rentangannya jadi flashit itu sifatnya beda dengan jas hujan kalau jas hujan kan pakai simsil di jahitan-jahitannya kalau si flashit tidak di jahitan-jahitannya tidak pakai simsil makanya kalau pemasangannya atau membentangkan flashitnya tidak kencang itu akan tembus lewat lubang-lubang situ makanya pemasangan flashit harus bener-bener kencang dan bener-bener rentangannya itu bener-bener kuat lah jadi si air itu tidak bakal tembus lewat si lubang-lubang itu karena sifat flashit itu tidak mempunyai atau bahan flashit itu tidak mempunyai simsil jadi rentangannya harus bener-bener kencang itu untuk si flashit penting banget buat nantinya tempat sel terdadakan ataupun buat dapur umum nanti ketika lu nyampe di tenda dapur umum itu bisa pakai si flashit ini ataupun ketika angin kencang nih lu gak pede sama tenda yang lu punya lu lapisi lagi si tenda lu dengan flashit ini ditutup aja tendanya jadi banyak banget lah fungsinya untuk si flashit ini ketika lu melakukan pendakian atau camcer-camcer terus berikutnya ada footprint di sini ini footprint dari Kilimanjaro juga sama kayak flashit tadi dari Kilimanjaro ini footprintnya ukuran 210x220 yang mana ukuran ini ukuran umum pada tenda-tenda ukuran 4 orang nih kalau gak salah nih atau dengan ukuran 2-3 orang ini bisa dipakai jadi ketika lu memilih tenda atau ketika lu membeli tenda ada beberapa brand yang tidak include untuk footprintnya footprint itu kan di bagian bawah di bagian ketika lu punya tenda itu kan ada alas ya di bagian lantainya alangkah baiknya juga alas itu dilapisi lagi dengan alas jadi ketika ada genangan air atau kondensasi itu tidak langsung ke bagian lantai kita yang mana ketika kondensasi itu kan langsung nempel ke tubuh kita nih jadi untuk mengurangi hal-hal tersebut dilapisi lagi lah untuk lantai yang tenda lu punya dengan footprint ini jadi untuk si bagian bawahnya ini double lah untuk si bagian lantai kita jadi lebih aman jadi untuk ketika kena ketika lu mendirikan tenda di akar-akar terbubatuan yang sobek duluan akan footprintnya bukan si lantai dari tenda kita itu jadi footprint ini bener-bener penting lah ketika lu melakukan pendakian dan bisa juga sebagai alas ketika lu di perjalanan istirahat gitu ya kalau duduk-duduknya takut-kotor lu pakai footprint aja footprint makanya disimpan di luar aja nih buat istirahat temen-temen lu juga oke terus ada hamuk nih disini jadi hamuk itu ada hamuk-hamuk single ada hamuk double yang mana single itu cuma buat seorang aja dan beratnya itu paling 100 kg lah atau 80 kg kalau yang double itu bisa 2 orang bisa 200 kg lebih untuk si beratnya kalau ini hamuk kelambu nih jadi ketika lu punya hamuk kan biasanya di bagian atasnya itu kosong tuh ketika malam-malam tuh takut ada daun-daun jatoh atau ranting-ranting jatoh nih kalau hamuk biasa tanpa kelambu tuh langsung kena ke badan kita atau ke ya ke badan kita gitu kan kalau pakai kelambu ini akan mengurangi jatohnya ranting serangga atau nyamuk ke bagian badan kita karena di atasnya udah ada kelambu gitu kayak bayi-bayi lah suka pakai kelambu gitu kan jadi aman gitu kan ini hamuk bisa lu pakai juga kalau hamuk sih gua saranin ketika lu buat istirahat enggak istirahat-istirahat aja artinya buat enggak buat tidur semalaman sampai pagi karena anginnya terlalu berbahaya lah udah gua jelasin di video sebelumnya gua buatin juga hamuk plus plesit diatas lu tonton aja disitu biar lebih komplit oke terus yang barang terakhir disini ada water tank disini ada 2 jenis water tank yang gua ada 2 jenis water tank yang gua rekomendasiin disini dengan bentuk yang berbeda ini dari nature hack nih ini dari daulagiri yang mana ini penting banget si water tank ini gua akan kasih tau dulu ukurannya ini ukuran 5 liter terus yang ini sama juga untuk ukurannya 5 liter juga ada beberapa ukuran ada ukuran 5 liter terus disini gua juga bawa ukuran yang berapa liter nih ini yang bentar ini yang 10 liter kayaknya nih ya ini yang 10 liter ini sama juga ada yang 10 liter jadi tergantung kalo emang lu melakukan pendakian berdua lu bawa yang 5 liter aja kalo emang lu melakukan pendakian kelompok lu yang lu bawa yang lebih besar aja ada yang sampai 25 liter juga kalo gak salah nih jadi fungsinya buat apa ketika lu membawa water tank ini tentunya untuk tempat air jadi ketika lu bawa air kan ini pasti akan terisi nih posisinya kayak gini nih ketika lu simpen air itu makan tempat tapi ketika nanti airnya udah kosong ini bisa lu lipat sekecil ini jadi bisa lu lipat kecil jadi nantinya ketika air ini kosong atau water tank ini udah kosong ini tidak akan makan tempat lagi berbeda dengan drigen ketika drigen itu terisi air dan airnya udah kosong itu akan tetep makan tempat jadi ketika drigen itu airnya abis nih tetep ketika lu masukin carrier atau lu jinjing bentuknya akan segitu-gitu aja kalo water tank ini ya bentuknya akan mengecil dan mengurangi bentuk atau kapasitas lah disini karena emang bentuknya jadi lebih kecil berbeda dengan tadi kita masih terisi air full gitu kan jadi perbedaan ketika lu membawa drigen dengan water tank kayak gini ya itu tadi ketika airnya kosong ya ini bisa dilipat sekecil ini jadi tidak terlalu makan tempat ketika dimasukin di carrier kalau drigen kan ya udah bentuknya segitu-gitu aja mau ada airnya mau gak ada airnya gitu kan nah jadi disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aksesoris atau barang-barang yang seharusnya lu bawa setiap kali lu melakukan pendakian kalo lu camping-camping mungkin water tank ini gak perlu kalo camping-camping biasanya suka ada mata air segala macem lu bisa deket lah aksesnya ke situ tapi kalo emang naik gunung gua saranin lu bawa barang-barang ini ini sangat diperlukan ketika lu melakukan pendakian oke kalo emang lu suka dengan barang-barang ini udah gua cantumin semuanya untuk link pembeliannya di deskripsi video ini itu langsung ke tokonya Kilimanjara Outdoor Store karena ini barang-barang ini disupport oleh Kilimanjara Outdoor Store jadi lu langsung sikat aja oke thank you banget jangan lupa untuk follow instagramnya Kilimanjara Outdoor Store karena disitu katanya mau ada giveaway juga nanti lu kepoin aja untuk si instagramnya pokoknya nanti lu akan dapetin infonya di instagramnya Kilimanjara Outdoor Store jangan lupa juga untuk like sama share di video ini jangan lupa juga untuk subscribe gak subscribe gue gak apa-apa thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih